Hai conference, pada soal kali ini, siswa kelas 6 mengumpulkan sumbangan untuk acara santuran anak yatim. Data besar uang sumbangan yang terkumpul adalah sebagai berikut. Sebanyak 4 siswa menyembang 50.000 rupiah, 5 siswa menyembang 30.000 rupiah, dan 6 siswa menyembang 25.000 rupiah, 5 siswa menyembang 20.000 rupiah, dan sisanya menyembang 15.000 rupiah masing-masing. Jika total sumbangannya ada 690.000, tentukan modus dari data besar uang sumbangan tersebut. Kita punya modus. Modus itu adalah, kakak punya di sini, data yang paling banyak frekuensinya, atau paling sering muncul. Maka dari itu, kita perlu mencari tahu, yaitu yang menyembang 15.000 rupiah sebanyak berapa. Maka dari itu, kakak punya di sini, kakak tuliskan, yaitu berarti ada 4 siswa menyembang sebanyak 50.000 rupiah, Baru kita punya 50.000 x 4, ditambah dengan kita punya yang 30.000 adalah 5 ya, 30.000 x 5, ditambah lagi dengan yang 25.000, 25.000 x 6, tambah lagi dengan 20.000 x 5, ditambah dengan 15.000 x, ini adalah Y, banyaknya yang menyumbang 15.000. Ini kita punya, yaitu sama dengan 660.000. Kita punya, ingat operasi hitung campuran, kita kerjakan dari yang dalam tanda kurung, lalu perkalian, atau pembagian, lalu penjumlahan, atau pengurangan. Kakak punya di sini, berarti adalah 50.000 x 4, kita punya adalah 200.000. Kita punya di sini, 200.000, ditambah dengan kita punya 150.000 ya, 30.000 x 5, tambah ini kita punya 150.000, ditambah dengan 100.000, ditambah dengan 15.000, dikalikan dengan Y, sama dengan kita punya, yaitu adalah 660.000. Kita jumlahkan dulu di sini, yaitu adalah penjumlahannya, di ruas kiri, 200.000 x 150.000, akan sama dengan 350.000, tambah dengan 150.000, akan sama dengan, kakak punya di sini adalah 500.000, tambah 100.000, akan sama dengan 600.000. Kita punya di sini, 600.000 ditambah dengan 15.000 x Y, sama dengan 660.000. Kurangi kedua ruas, dengan 600.000, agar di ruas kita punya kiri, misalkan, 15.000 x Y, seperti itu ya, kita punya di sini, tambah 15.000 x Y, sama dengan 660.000, dikurangi 600.000. Kita punya di sini, 15.000 x Y, sama dengan kita punya 60.000. Di sini kita punya, yaitu adalah bagi kedua ruas dengan 15.000, kita punya di sini, per 15.000 x Y, sama dengan 60.000 x 15.000. Di ruas kanan, kita punya, yaitu adalah jadinya 4 ya, di ruas kiri jadinya kita punya Y saja, karena pembilang dan penyebut, sama-sama kita bagi dengan 15.000. Y sama dengan 4, atau kita punya, yang menyumbang kita punya di sini, 15.000 adalah 4 orang, ya, Y sama dengan 4 orang. Di sini kita punya, berarti, ya, yang menyumbang 15.000 rupiah adalah 4 orang, berarti kita punya di sini, kita bisa menentukan modusnya. Modusnya itu, berarti kita punya, yaitu adalah yang menyumbang, kita lihat di sini, untuk 4 siswa kan 50.000, 5 siswa 30.000, 6 siswa 25.000, 5 siswa 20.000, dan 4 orang 15.000. Yang paling banyak siswanya adalah yang 6, kita punya, siswa ini, berarti modusnya itu adalah data yang paling sering muncul, kakak tuliskan di sini, berarti kakak punya, yaitu adalah yang menyumbang, kita punya, yaitu adalah 25.000. Sudah ketemu ya, kok, friends, yaitu jawabannya, maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar, dan tetap semangat belajar, kok, friends.